P.J.O.K Kelas 3, tema 5, subtema 1 Gerakan bertumpu dalam aktivitas senam lantai Tujuan pembelajaran Setelah mempelajari materi ini Kamu diharapkan dapat Memahami kombinasi berbagai pola gerak dominan bertumpu dalam aktivitas senam lantai Mempraktikkan kombinasi berbagai pola gerak dominan bertumpu dalam aktivitas senam lantai Taukah kamu apa yang dimaksud dengan gerakan bertumpu? Gerakan bertumpu adalah gerakan menolakkan atau menekankan telapak kaki atau tangan pada sesuatu Peta konsep Ada 2 macam yang akan kalian pelajari Yang pertama Gerakan menirukan burung bangau Cara melakukan Satu, sikap permulaan berdiri tegak kedua tangan terentang Dua, tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan Tiga, kemudian ganti kaki yang sebelahnya Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan Rasakan perbedaan kedua kaki tumpumu Kaki tumpu mana yang kamu rasakan lebih kuat Apakah kaki kiri atau kaki kanan? Dua, gerakan menirukan kapal terbang Kapal terbang tetap seimbang walau tertiup angin Kamu pun dapat meniru gerakannya dengan seimbang Kamu tidak akan mudah jatuh Satu, berdirilah dengan tegak Dua, rentangkan kedua tangan Tiga, bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu Empat, membungkuklah ke depan Bersamaan dengan itu kaki kiri diangkat lurus ke belakang Lima, lakukan dan pertahankan hingga hitungan kelima Enam, lakukan dengan kaki yang berbeda Tugas praktik A, lakukanlah gerakan menirukan burung bangau Kemudian tahan hingga 20 hitungan Lakukanlah dengan kaki kanan dan juga kaki kiri B, lakukanlah gerakan menirukan kapal terbang Kemudian tahan hingga 20 hitungan Lakukanlah pula dengan kaki kanan dan juga kaki kiri Jangan lupa Lakukan berdoa terlebih dahulu Lakukan pemanasan dan dokumentasikan semua kegiatan praktik kamu Umpan balik Bagaimana anak-anak mengasihkan bukan? Apakah kamu sudah paham? Tanyakan jika masih belum paham Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!